Sakit hati akut atas nasib Rizik, novel Bamukmin sebut Rezim dan Republik Gila Ditulis Sulesar di DCWorld.com Halo, dengar suara JJ lagi di channel TV Jurnal Masih soal terguncangnya pendukung Rizik akibat jatuhnya vonis yang cukup lama Yaitu 4 tahun penjara dalam kasus tes swab Ngamuk sih sudah pasti, kalau stres pasti banyak Kalau gila, nah ini belum ada datanya Hahaha, mungkin ada lembaga survei yang mau bikin survei unik ini? Wasikjen PA212 juga tidak terima dengan vonis tersebut Yang ngamuk saat mengetahui Rizik di penjara selama 4 tahun Ia bahkan melontarkan hujatan yang keras dengan sebutan Republik Gila dan Rezim Gila Menurut dia, vonis yang dijatuhkan pada Rizik merupakan bukti adanya bentuk pembungkaman Terhadap ulama di Rezim berkuasa saat ini Dia berkata, Rezim Gila, Republik Gila, apa salahnya dengan habib Rizik ini? Beliau itu justru pejuang Dia bahkan tidak memanfaatkan pandemi ini untuk cari untung Demi kepentingan kelompok, golongan Tidak seperti menteri malih PDIP Kata Novel Bagi Novel, habib Rizik adalah pejuang Asal tahu, ulama yang berjuang sebelum ada TNI Polri untuk rumuskan Pancasila Lah kok sekarang ulama malah sering jadi pesakitan? Kata Novel Rizik pejuang apa dulu nih? Pejuang yang mengerikan menurut saya? Yang mulutnya sangat kotor, hina presiden dengan kata-kata bau sampah, mendoakan orang lain dengan niat yang busuk, pakai nama Tuhan pula Menghasut pendukungnya untuk menjadi orang kasar dan tak berotak, siap mati, siap perang, siap jihad, siap usir, siap ganyang, siap pentung Ujung-ujungnya disemprot air, langsung kocar-kacir sambil tiarap Lucu banget deh Begitu kena masalah Rizik yang duluan lari ke luar negeri mirip pengecut paling hina Ini bukan model pejuang, tapi tukang hasut yang tidak ada nyalinya Hanya mengandalkan kebodohan pendukungnya yang disuruh apapun mau-mau saja Pejuang itu berani lantang di barisan paling depan, bukan cuma berani hasut dari belakang Dan dia sendiri santai melihat pendukungnya dibantai Pejuang sebenarnya itu beri contoh, bukan menyuruh-nyuruh Benar ulama berperan dalam perjuangan memerdekakan Indonesia Tapi ulama yang seperti apa? Rizik itu seperti apa? Sejak kapan Rizik itu ikut merumuskan Pancasila? Yang ada, malah teriak NKI bersyariah dan razia senak jidat Coba tanya orang, apa Rizik pantas? Apa Rizik layak jadi ulama? Ulama itu mulutnya santun, ceramah menyejukkan bukan malah maki-maki dengan kata kasar Justru pas banget kalau Rizik jadi pesakitan Lihat saja masih banyak yang belum puas Harusnya Rizik dipenjara selama 10 tahun Kalau bisa sih, selamanya Mengingat dampak buruk yang sudah dibuat untuk negara ini Dengan menyebut rezim dan republik gila Kita sudah bisa menilai bagaimana kondisi emosional novel Bambukin ini Maklum saja, kalau dia sedang terguncang dan tak bisa menerima kenyataan Tapi kalau memang tidak senang dengan rezim saat ini Opsi terbaik adalah minggat saja dari negara ini Nggak ada yang melarang Bahkan banyak orang akan mempersilahkan dengan senang hati Kalau tidak ada uang untuk beli tiket pesawat Rasanya banyak kok yang mau galang donasi untuk membelikan tiket sekali pergi Dan selamanya, nggak usah balik-balik lagi Hahaha, nggak usah malu-malu Silahkan pergi dan nggak usah kembali Ini adalah situasi win-win solution Mereka senang karena tidak perlu melihat pemerintah yang mereka anggap zalim dan gila Kita juga senang karena tak perlu melihat tingkah pola mereka yang memuakan Dengan gaya selangit seolah surga itu milik mereka sendiri Sama-sama senang Silahkan pergi ke negara manapun yang mereka mau Yang sesuai dengan hasrat mereka Timur Tengah misalnya Pilih aja negara mana yang mau ditinggali Nggak usah lah bikin semak di sini dengan tujuan terselubung Ingin menyeragamkan perbedaan yang ada di negara ini Nggak usah caci pemerintah Kalau masih secara malu-malu kucing Ikut menikmati pembangunan Fasilitasi yang disediakan pemerintah Jangan munafik kayak beberapa PNS yang terindikasi radikal Tak mau setia pada NKRI Tapi mau terima gaji dari uang rakyat Jijik Dulu saat Ahok difonis Mereka senang kan? Mereka puas dengan fonisnya kan? Sekarang giliran kita yang tertawa Mereka yang ngamuk Siapa yang sebenarnya gila? Bagaimana menurut Anda? Husin Sihab sindir keras Habib Rizik Keterunan Nabi Dia mempermalukan Marga Sihab Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ OMG Ada pengakuan menarik datang dari sesama Sihab Soal sepak terjang dan perilaku seorang Rizik Sihab Orang itu bahkan dianggap menjalankan misi yang bertolak belakang Dengan perilaku yang ditampilkannya dalam berbagai kesempatan Bahkan revolusi akhlak yang coba digaungkan oleh Rizik Sihab Dan para pengikutnya yang tergabung dalam kelompok FPI Justru dianggap gak pakai akhlak Habib Husin Alwi Sihab menanggapi soal kabar yang menyebut Eks pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Sihab Dituntut 6 tahun penjara Dalam kasus tes usap rumah sakit Umi Bogor Dan ternyata fonisnya Dapat 4 tahun Yes Keterunan Nabi Muhammad SAW itu menilai Habib Rizik sudah mempermalukan Marga Sihab Lantaran terjurat sejumlah kasus hukum Hal itu disampaikan Habib Husin Alwi Sihab Lewat cuitannya di Twitter Seperti dilihat pada Rabu 23 Juni 2021 Cuit Habib Husin Alwi Sihab Sambil membagikan foto tanggapan layar pemberitaan Bip Rizik Sihab ini cuma bikin malu Marga Sihab aja Pemberitaan tersebut berjudul Rizik Sihab Dituntut 6 tahun penjara dalam kasus tes usap di rumah sakit Umi Menurutnya Kelakuan Habib Rizik tersebut Bertolak belakang Dengan sejumlah tokoh yang juga memakai Marga Sihab Seperti Profesor Quraish Sihab dan Alwi Sihab Habib Alwi Sihab kata Husin Merupakan pendiri jamiat Al-Hayr Dan perumus lembaga pencatat zuriah Nabi Muhammad di Indonesia Yakni Robita Alawiyin Selain itu lanjutnya Alwi Sihab juga tercatat Pernah memegang jabatan penting di pemerintahan Indonesia Yakni sebagai Menteri Luar Negeri Atau Menlu RI Sementara itu Profesor Quraish Sihab Menurut Habib Husin merupakan ahli tafsir Yang disegani umat Islam di Indonesia Kata Husin Habib Ali Sihab Pendiri jamiat Al-Hayr Dan perumus Rabita Alawiyin Profesor Quraish Sihab Ahli tafsir Habib Alwi Sihab Mantan Menlu Sedangkan Habib Rizik Dinlay Husin hanya mempermalukan keturunan Nabi Muhammad Yang menyandang Marga Sihab Lantaran mantan pimpinan FPI itu Telah dipenjara tiga kali Dan memprovokasi umat Islam Agar Indonesia menjadi gaduh Dia berkata Biprizik apa Dipenjara tiga kali Provokasi umat Islam Indonesia jadi gaduh Malu bener aneh Husin Sihab Pantas merasa kecewa Karena perilaku HRS Dianggap mencoreng nama baik Karena membawa nama Zuryah bin Syahab Sebagian menyebutnya bin Syihab Atau bin Syihab Budin Dimana seharusnya orang yang menyandang nama tersebut Harus mencerminkan akhlak Rasulullah Sebagaimana dilakukan orang tuanya terdahulu Yang membawa Zuryah bin Syahab Orang yang sama menunjukkan keheranan Dengan menyebut bahwa tidak ada model bin Syahab Yang seperti Big Imam Menurut pelajaran sejarah yang dipelajari Dari kakak buyut mereka yang menyandang Zuryah bin Syahab Jika penalan di atas masih terlihat kalem dan biasa Dengarkan pengakuan berikutnya Dia berkata Habib bawa nama Zuryah bin Syahab Bin Syahab itu pintar-pintar Kok ini nyeleneh Bin Syahab itu dimanaman di kalangan Zuryah Dikenal pintar-pintar Tapi ini bin Syahabnya nyeleneh Keluar jalur dari jalurnya Zuryah bin Syahab Gak ada bin Syahab kayak gitu Bagi saya komentar di atas bukanlah pendapat yang aslan jeplak Seperti kalau kita membaca cuitan atau komentar dari Fadlizon Atau Almarhum Tengkuzul dulu Sebagai sosok yang juga menyandang nama Syahab Seharusnya siapapun orangnya Harus dapat meneladani Rasulullah Cuma sosok yang satu itu kan terlihat beda sendiri Tetapi dalam konotasi yang negatif Saking bedanya perilaku dan cara berfikirnya Event spesial dan penuh makna ketika perayaan Maulid Nabi beberapa waktu silam Mal diwarnai ucapan-ucapan yang tidak pantas Yang mengarah pada penghinaan kepada perempuan Belum lagi serangkaian perkataan Yang sungguh tidak enak didengar Tapi sudah kadung terlontar dan terekam dalam jejak digital Yang tentu saja tidak bisa ditarik atau disangka Orang yang dapat menilai sepak terjuang seorang Rizik Sihab Dengan akal sehat dan logika waras terlepas dari fanatisme yang berlebihan Karena orang itu dianggap sebagai cucu Nabi Akan sepakat dengan perkataan Husin Sihab Bahwasannya sosok Rizik Sihab yang tak hanya kontroversial Tapi memang punya kelakuan yang bisa dibilang buruk Masa keturunan Nabi sudah tiga kali masuk penjara? Belum lagi kalau kita lihat ceramahnya selama ini Sempat viral juga video ceramahnya Yang menyebut langsarkan Presiden Kemudian mengganti nama beliau jadi Jokodok Kemudian yang paling-paling ditunggu-tunggu Adalah soal chat enak-enaknya Yang diduga bersama dengan Filosa Husin Benar-benar memalukan Bagaimana menurut jurnalist Benar-benar memalukan Bagaimana menurut jurnalist Benar-benar memalukan